Jadi semua madagang ya, dakang-dakang yang ada hubungannya dengan air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan weton hari Kamis Nah ini nanti kita akan bahas secara lengkap keistimewaan daripada weton kelahiran hari Kamis lagi Kemudian weton Kamis Paeng, kemudian weton Kamis Pon, kemudian weton Kamis Wage, dan weton Kamis Kliwon Untuk yang pertama kali adalah weton Kamis Legi Untuk weton Kamis Legi ini Kamis 8, Legi 5, netunya 13 Weton Kamis Legi ini berada di bawah naungan watak lakuning lintang Dan keistimewaan daripada weton Kamis Legi ini adalah orangnya ini dermawan Dan juga loyal dalam berkawan Jadi ini yang paling utama adalah dermawan dan loyal orangnya Di samping itu juga mempunyai keistimewaan bahwa weton Kemis Legi ini Etos kerjanya sangat tinggi Kemudian orangnya juga mandiri Berkarisma dan bertanggung jawab Nah itulah kelebihan-kelebihan dan juga keistimewaan-keistimewaan daripada weton Kemis Legi Memang ada kekurangan untuk weton Kemis Legi ini Terutama memang orangnya suka membantah Kemudian juga mudah marah dan mudah tersinggung Dan ini bisa diatasi nanti seiring dengan bertambahnya kedewasaan orang tersebut Masalah pekerjaan yang sangat cocok untuk weton Kemis Legi Ini adalah pekerjaan yang tidak diatur oleh orang lain Jadi lebih bagus kalau usaha mandiri Terutama untuk wira usaha ini di bidang apapun boleh Kemudian jadi peternak juga bagus dan jadi petani juga bagus Intinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak berada di bawah tekanan dan aturan-aturan orang lain Ini untuk weton Kemis Legi Kemudian kita bahas untuk weton Kemis Pahing Ini yang nomor dua Kemis delapan Pahing sembilan Neptunya tujuh belas Weton Kemis Pahing ini berada di bawah naungan watak pelakuning gunung Dan keistimewaan orang yang punya weton Kemis Pahing adalah Orangnya sangat cerdas Kemudian juga berwawasan luas Serta pandai berbicara Di samping itu juga karena sesuai dengan lakuning gunung ataupun lakuning bumi Maka untuk weton Kemis Pahing ini mempunyai keistimewaan orangnya sabar Kemudian lemah lembut Suka mengalah dan tidak tegaan Nah di samping itu juga orangnya sangat bisa diandalkan dan bisa ngemong untuk sesamanya Di samping itu juga punya keistimewaan cita-citanya itu tinggi Kemudian juga karena orangnya itu tipe pekerja keras Ini juga salah satu keistimewaan daripada weton Kemis Pahing Di samping itu juga orangnya ini suka kebersihan dan keindahan Atau bisa dibilang fashionable Ini salah satu dan beberapa keistimewaan daripada weton Kemis Pahing Memang ada sedikit untuk sisi negatifnya yaitu mudah curiga Kemudian orangnya agak tinggi hati Ini pun bisa dinetralisir Seiring bertambahnya kedewasaan dan juga tergantung juga dari lingkungan panjenengan berada Dan masalah pekerjaan ini yang paling cocok untuk weton Kemis Pahing adalah mengandalkan pikiran Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengandalkan otot Ini bisa sebagai guru, dosen, akuntan, kemudian juga bisa menjadi seorang peneliti Karena memang cenderung orangnya ini sangat peliti Di samping itu juga bisa menjadi seniman Kalau di bidang usaha Ini yang paling bagus untuk weton Kemis Pahing adalah yang berhubungan dengan kayu ataupun tumbuh-tumbuhan Ini bisa furniture juga bagus Ataupun kalau di pertanian ini kan bisa menanam jagung padi Ini kan urusan tumbuh-tumbuhan itu juga sangat bagus Itulah keistimewaan-keistimewaan weton Kemis Pahing Untuk selanjutnya yang nomor tiga Kita bahas masalah keistimewaan daripada weton Kemis Pon Jadi Kemis 8, Pon 7, Neptunya 15 Ini berada di bawah naungan watak lagunenggeni Dan untuk ponsel sudo ini di bawah naungan sumur sinobo Yang memiliki keistimewaan Orangnya ini pendiam Kemudian juga orangnya baik Jadi untuk weton Kemis Pon ini cenderung orangnya baik Kemudian pendiriannya teguh Di samping itu bersungguh-sungguh dalam bekerja Nah inilah keistimewaan-keistimewaan weton Kemis Pon Di samping itu juga orangnya cerdas dan mengayomi Kemudian pandai menyimpan rahasia Dan tidak suka ikut campur urusan orang lain Nah inilah keistimewaan daripada weton Kemis Pon Masalah pekerjaan yang cocok untuk weton Kemis Pon Adalah kerja yang berkaitan dengan kepercayaan di bidang keuangan Nah ini kalau sebagai bendahara itu sangat bagus Atau di bidang marketing juga bagus Karena pandai berbicara tadi Kemudian sebagai pedagang dan pekerjaan di bidang finansial lainnya Nah ini yang cocok untuk weton Kemis Pon Kemudian kita bahas untuk weton Kemis Wagi Ini yang nomor 4 Jadi Kemis 8 Wagi 4 Neptunya 12 Weton Kemis Wagi ini berada di bawah naungan watak Wakuning Kembang Nah ini keistimewaan daripada weton Kemis Wagi adalah orangnya suka menolong Nah ini kemudian juga setia penurut Kemudian orangnya juga tidak tegaan Di samping itu orangnya berwibawa Kemudian ucapannya itu selalu berbobot Kemudian bertanggung jawab Nah inilah keistimewaan daripada weton Kemis Wagi Memang ada sisi negatifnya untuk weton Kemis Wagi Itu biasanya memang agak sembrono Kemudian juga agak pemarah Ini masih bisa dinetralisir dan juga agak kurang teliti Nah nanti seiring dengan perkembangannya waktu Panjenengan juga dengan suka banyak belajar Nanti akan bisa dinetralisir itu semuanya Kemudian pekerjaan yang cocok untuk weton Kemis Wagi Adalah bisa usaha di bidang perairan Artinya memang ada unsur air Ini paling bagus untuk weton Kemis Wagi Jadi semuanya dagang ya dagang-dagang yang ada hubungannya dengan air Untuk perikanan itu juga bisa bagus Kolam-kolam semacam itu juga bagus Atau tempat wisata kolam renang itu juga bagus Atau waterboom semacam itu juga bagus Kemudian juga bisa sebagai karyawan Kemudian pegawai negeri Pegawai negeri itu juga bagus Kemudian juga bisa wira usaha Atau usaha sendiri itu juga bagus Itulah keistimewaan-keistimewaan daripada weton Kamis Wagi Kemudian yang nomor lima Weton Kamis Gliwon Bahasan kita weton Kamis Gliwon Ini yang terakhir untuk kali ini Di Kamis 8, Kliwon 8, neptunya 16 Weton Kamis Gliwon ini berada di bawah naungan watak laguning bumi Sehingga keistimewaan daripada weton Kamis Gliwon Adalah orangnya baik hati Kemudian juga periang dan juga orangnya suka menempati janji Di samping itu juga orangnya ini tipe pekerja keras Ini salah satu keistimewaan weton Kamis Gliwon Dan ada keistimewaan yang lain Yaitu orangnya itu sangat simpatik Kemudian penuh kasih sayang Di samping itu orangnya sabar Kemudian mudah bergaul Pandai berbicara Kemudian pandai menyimpan rahasia Dan berjiwa kompetitif Tetapi jiwa kompetitif disini Orangnya tetap seportif Inilah keistimewaan daripada weton Kamis Gliwon Dengan neptu 16 Tetapi ada sisi negatif juga Sedikit untuk weton Kamis Gliwon ini Yaitu orangnya memang mudah marah Ini yang perlu untuk diperbaiki Dan juga agak angkuh Ini juga perlu diperbaiki untuk weton Kamis Gliwon Masalah pekerjaan yang paling cocok Untuk weton Kamis Gliwon Ini sebenarnya adalah pekerjaan Di bidang apapun itu bisa sebenarnya Guru bagus Kemudian penceramah juga bagus Dosen Dan usaha sendiri ini juga yang paling bagus Dan sangat disarankan untuk usaha sendiri ini Nah itu tadi Untuk weton Kamis Gliwon Jadi itu tadi bahasan kita Untuk kesempatan kali ini Mengenai keistimewaan Keistimewaan daripada Weton kelahiran hari Kamis Mudah-mudahan bahasan kita kali ini Bermanfaat untuk kita semua Dan bagi sedulur-sedulur Monggo tinggalkan komentar Panjenengan di kolom komentar Maturnuun sangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!